Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kawan-kawan yang saya muliakan Asal usulnya solat subuh itu Dari Nabi Adam alaihi salam Makmumnya Siti Hawa Solat zuhur pula Asal muasalnya dari Nabi Ibrahim Makmumnya Siti Hajar Solat asar asal usulnya dari Nabi Yunus Makmumnya Siti Badriah Sedangkan solat maghrib asal usulnya dari Nabi Isa Makmumnya Siti Salmah Dan yang terakhir penutup solat sehari semalam Yaitu solat Isa Asal usulnya dari penutup para Nabi Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makmumnya Siti Khadijah Jadi sesiapa diantara kita Yang mau mendapatkan pengasihan Yang tak akan lekang dimakan zaman Tak akan lapuk diterpah hujan Sehidup semati Walaupun tak ada cinta yang sampai mati Amalkanlah setiap selesai solat lima waktu Mengucapkan salam kepada sepasang insan Yang kasih sayangnya tak akan lapuk dimakan zaman Yang tak akan lapuk diterpah hujan Yaitu para Nabi-Nabi tadi Yang menjadi asal usul daripada solat lima waktu Beserta makmumnya Jadi amalan lengkapnya begini kawan-kawan yang saya muliakan Setiap anda selesai solat subuh Ketika mengucapkan salam ke arah kanan Ucapkanlah Assalamualaikum warahmatullahi nabi adam alaihi salam Lalu ketika anda mengucapkan salam ke arah kiri Ucapkanlah Assalamualaikum warahmatullahi sitihawa Begitu pula ketika anda selesai solat zuhur Ketika Anda mengucapkan salam ke arah kanan, ucapkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Ibrahim. Dan ketika mengucapkan salam ke arah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siti Hajar. Dan ketika Anda selesai sholat asar, saat mengucapkan salam ke arah kanan, ucapkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Yunus. Dan ketika mengucapkan salam ke arah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siti Badriah. Dan setiap Anda selesai sholat maghrib, saat mengucapkan salam ke arah kanan, ucapkan pula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Isa. Dan ketika mengucapkan salam ke arah kiri, ucapkanlah Assalamualaikum Warahmatullahi Siti Salmah Dan yang terakhir ketika anda selesai melaksanakan penutupnya sholat sehari semalam, yaitu sholat isa Maka saat anda mengucapkan salam ke arah kanan, ucapkanlah Assalamualaikum Warahmatullahi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu ketika anda mengucapkan salam ke arah kiri, ucapkanlah Assalamualaikum Warahmatullahi Siti Khadijah Maka insya Allah tak sampai seminggu anda mengamalkan amalan seperti ini Jika ada salah satu di antara pasangan anda yang berselingkuh, baik suami maupun istri, maka insya Allah Tanpa dibutar giling sedikit pun dia akan datang sendiri ke rumah Bahkan sampai sungkem-sungkem sujud kepada suami atau istri yang diselingkuhinya itu Ini semata-mata bukan karena khasiat goib daripada amalan tersebut Tetapi ini semata-mata adalah bentuk daripada ikatan kasih sayang yang tak akan pernah lekang dimakan zaman Yaitu para nabi-nabi tadi dengan istrinya yang selalu anda ucapkan salam kepada mereka Setiap selesai sholat, di mana sholatnya telah anda ketahui asal-usulnya Selain daripada itu, bagi kawan-kawan yang mengalami sangkal jodoh, sulit jodoh, bahkan hilang rasa ingin berjodoh Saya kira belum perlu rasanya anda mendatangi orang-orang lain untuk mempercepat jodoh anda Cukup anda amalkan amalan tadi selama dua minggu Maka sangkal jodoh seperti apapun akan musnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh